Gempa bermakti tuduh 5,6 yang terjadi di Kabupaten Cianjur saudara meninggalkan juga banyak cerita saat warga berjebakung menyelamatkan diri dari renuntuhan bangunan. Salah satunya yang dialami oleh Nunu, warga kampung Bayabang yang kemudian menyelamatkan lansia yang terjebak puing rumah. Desa Panagan, salah satu desa yang terdampak parah dari gempa di Cianjur. Nunu Nuhaydin merupakan warga kampung Bayabang, desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Ia berjebakung menyelamatkan empat orang lansia yang tertimpa reruntuhan rumah. Saat kejadian, Nunu sedang membuat sapu. Namun, tiba-tiba gempa terjadi dan merobohkan rumah saudaranya. Saat itu, terdapat dua lansia yang tertimbun. Tanpa alat khusus, Nunu berusaha mengangkat puing-puing yang menimpa korban. Meskipun telah berhasil, Nunu kembali menyelamatkan dua lansia lainnya. Para korban mengalami luka di bagian kepala dan kaki hingga mengalami patah tulang. Aduh, sekuat mungkin saya mengambil ini, amang-amang saya, peman saya. Itu bagaimana proses mengambilnya waktu itu, Bapak? Bisa jadi. Sekuat mungkin setanaga saya. Ditarik. Ditarik saja. Ditarik. Iya. Berarti posisinya para lansia ini tertimbun, Pak? Iya. Iya. Tertimbun? Tertimbun dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Tapi bisa diselamatkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Iya. Kini, Nunu dan lansia telah mengungsi di tempat pengungsian yang dibuat oleh warga. Mereka berharap ada bantuan makanan dan obat-obatan karena kebanyakan korban yang terluka tidak sempat diobati ke rumah sakit karena penuh. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.